Rahasia Chiok Kuan Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 5 Hari kedua, air tetap tak mereka dapatkan. Mereka tak mau membiarkan sisa air di dalam badan mereka terjemur kering oleh terik matahari, maka setelah Seng Surya terbenam, baru mereka bergerak lagi. Giyok Toh, laki-laki misterius dan harus dikasihani ini, kini sudah memperoleh kembali tenaga dan keberaniannya yang tak terhingga sebaliknya Oh Tihua bertiga sudah semakin loyo dan lemas. Betapapun tinggi kepandayan seseorang di dalam dunia ini, masa kuasa memerangi kekuatan kebesaran alam semesta. Seng Surya sudah terbenam, sering Giyok Toh mendekam di atas pasir, menggunakan hidungnya mengendus dan membaui pasir, seperti serigala yang mengejar jejak mangsanya merangkak di atas pasir, Oh Tihua menjilat bibirnya yang sudah kering dan pecah, tanyanya tak sabar, apa yang sedang dia lakukan dia sedang mencari sumber air di bawah tanah, apa dia bisa mengendus dengan hidungnya kalau ada air, tentu ada suhunya, suhu panas tertentu itu dapat rendus oleh hidung yang berpengalaman, Oh Tihua masih ingin bicara, tapi orang sudah tak perdulikan dia lagi. Karena di tempat seperti ini dalam keadaan seperti ini pula bicara mengeluarkan tenaga dan membuang-buang energi, mengeringkan ludah lagi, di saat-saat seperti ini, kedua macam keperluan ini hampir senilai dan semahal jiwa mereka. Setelah malam mendatang, tiba-tiba seperti kumat gilanya Giyok Toh menggali pasir dengan kedua tangannya. Ada air seketika Oh Tihua berjingkrak kegirangan. Serempak mereka lompat turun dari punggung unta, menggunakan segala alat apa saja yang mereka ketemukan, beramai-ramai mereka menggali pasir sekuat tanah, tapi dengan susah payah mereka bekerja satu jam lamanya, akhirnya tetap kecewa, tiada air. Oh Tihua menyengir sedih, hidungnya itu mungkin sudah tak berguna lagi, Ki Pinjan membenamkan mukanya tak menanggapinya. Cuma Giyok Toh masih belum putus asa, dia tetap mengeruk dan menggali. Mendadak ia mencelak bangun mencomot segenggam pasir diangsurkan kepada Ki Pingyang. Ki Pinjan jejalkan pasir itu ke dalam mulut, seketika mukanya berseri girang. Pasir ini terasa hangat. Beramai-ramai mereka masukkan pasir ke dalam mulutnya, sekuatnya menghisap air yang terkandung di dalam pasir. Air, memang terlalu minim, tapi bagi seseorang yang sudah dekat ajal karena dahaga sudah cukup untuk merenggut pulang jiwanya dari cengkeraman dan maut mereka mengeduk lebih giat, lebih keras dan mati-matian, menghisap sekeras-kerasnya. Malam itu mereka lelap dalam impian di dalam galian pasir yang bersuhu hangat ini, saking bernap se-menghisap air tadi, lidah Oh Ti Hoa terasa lindu kemeng, tak tertahan ia mengumpat caci, boleh dikata seluruh tenaga untuk menghisap sudah kukerahkan, namun belum bisa kulihat setetes air yang berhasil keperas dari pasir setan yang keparat ini, menghisap dengan care begini terus apakah tidak bikin lidah putus dan leher kejang di dalam gun pasir, bila setiap hari kau dapatkan pasir hangat seperti ini, sudah terhitung kau beruntung, meski amat minim air dalam pasir ini, tanpa diakau takkan bisa hidup memang tidak salah ucapannya, hari ketiga jangan kata air, pasir hangat seperti itu pun tak berhasil mereka temukan. Tenaga untuk berjalan pun sudah tiada, untunglah hari keempat, Ciuokto berhasil menemukan lagi. Pasir di sini lebih banyak mengandung air. Berkata Kiping yang menerangkan, Ciuokto menyelusuri jalur lajur urat air bawah tanah baru berhasil menemukan yang ini, dilihat keadaan tempat ini, tak jauh dari sini tentu kita bisa menemukan sumber air yang lebih besar, dengan badan lebih segar, mereka kerahkan tenaga dan menghimpun semangat bergerak maju lebih lanjut. Sekonyong-koyong di kejauhan sana mereka melihat pemandangan serba hijau, seperti permadani terbentang luas kehijauan itulah Hoa Se, tanah subur yang banyak air dan tertumbuhan yang hidup subur di gulun pasir. Dengan sekuat tenaganya Oh Ti Hoa kucek-kucek matanya, katanya, apakah nacuku sudah lamur semoga ini bukan pandangan di dalam hayalan kita, Ciuokliuhi yang tertawa getir. Setelah dekat, terdengar di antara pepohonan yang menghijau subur di tengah-tengah AC sana, ku mandang gelak tawa orang-orang yang riang gembira. Tapi bagi seseorang yang baru saja lolos dari cengkeraman mara bahaya di tengah gulun pasir yang tak kenal kasihan ini, gelak tawa riang gembira itu kedengaran amat menusuk dan seram menakutkan. Oh Ti Hoa diliputi ketegangan pula karanya, apa di sinikah sarang rahasia Ciuokkoan Im? Kecuali siluman jatah itu, siapa pula yang masih bisa begitu riang gembira di tengah gulun pasir yang tengah sengsara ini ditunggu-tunggu tak terdapat reaksi teman-temannya, lalu ia menyambung perkataan sendiri, apalagi dua hari ini, dia tidak mencari kesulitan kita, bukan mustahil dia sudah memperhitungkan kita akan bisa menemukan tempat ini. Sekian lama Ciuokliuhi yang tidak berkutik, tiba-tiba ia bangkit berdiri, katanya, kalian tunggu aku di sini, biarku periksa keadaan di sana, Oh Ti Hoa ikut berdiri serunya, aku ikut, A.A.I. Ginkang melebih tinggi dari maling kampiun Olo Ki Pinjang. Oh Ti Hoa melosoduduk pula, mulutnya terkancing. Bukan saja Oase ini amat indah, ternyata cukup luas pula, di tengah gulun pasir yang serba buruk ini, mendadak muncul tempat seindah ini boleh dikata seperti dalam dongeng saja. Di tengah rimbunya dedaunan, sering terdengar tawa cekikikan medru bagai kelintingan. Apa benar ini alam hayal di dalam dongengan itu atau alam iblis dan yang tersembunyi di dalam rumpun dedaunan itu, apakah bukan siluman perempuan yang suka memincul dan akhirnya memakan orang-orang pelancongan yang kesasar jalan? Setelah menarik napas dengan hati-hati Chow Liu Yang meluncur ke sana walau ginkangnya sekarang jauh berkurang dari keadaan biasa, tapi tak perlu disangsikan masih termasuk tingkat tinggi jarang ditemukan tandingannya. Dengan ringan seperti burung ia hinggap di puncak pohon. Dari sela-sela dedaunan yang rimbon ini, seketika ia melihat suatu pemandangan yang bisa bikin hati kebat-kebit, membuat orang linglung dan sukar dipercaya. Di sana terdapat dua empang besar kecil yang berair bening menghijau. Di sini empang yang rada besar di tempat yang rada jauh sana terdapat tiga bangunan kemah yang indah dan mewah, di depan kemah berdiri tegak beberapa busu yang bersenjata tombak mengkilap berpakaian serba berkilauan pula. Sementara empang kecil itu dipagari beberapa lembaran kain sari sehingga keadaan di sini tertutup dan teraling tak kelihatan seorang gadis jelita berambut panjang sedang mandi di dalam empang. Berat dan hampir berhenti napas Chow Liu Yang. Dalam keadaan seperti ini, malah tiada seleranya menikmati kecantikan seorang gadis, tapi gadis telanjang dengan lekak-lekuk badannya yang berisi montok basah dengan hiasan butiran-butiran air dipaparkan di depan mata, mau tidak mau matanya jadi melotot dan tergerak hatinya. Begitu indah tubuh semampai yang halus putih itu, di bawah pancaran sinar seng suria yang mulai terbenam di ufuk barat, mirip benar sebentuk patung dewi yang sempurna tiada cacatnya, butiran air yang berkilauan kekuningan, berderet di atas jidatnya yang bidang terus mengalir turun ke tengah dua bukit menonjol yang putih menyusul suara tawanya semerduki cawan burung senyaring kelintingan, taubahnya laksana ratusan kuntum kembang mekar bersama. Masih ada tiga-empat gadis lainnya pula yang bersanggul berdiri berjajar di pinggir empang, ada yang membawa handuk, ada yang membawa kain sari panjang, ada pula yang membawa alat-alat mandi, mereka sama cekik ikan riang gembira, mereka bersendagurau saling mendulang air dicipratkan ke muka teman-temannya. Choliu Hiang yang baru saja keluar dari siksaan derita kekeringan di tengah padang pasir, perut kelaparan, mulut kekeringan badan terlalu letih, lolos dari mara bahaya lagi, mendadak terhadap adegan atau tontonan yang begini mengasihkan, sungguh sukar dia percaya atas pandangannya sendiri bahwa dirinya sudah berada di kahyangan di sorga. Dalam keadaan seperti ini Choliu Hiang lupa akan tugasnya, lupa apa yang harus dia lakukan, lupa bahwa teman-temannya masih menunggu kabar di gun pasir sana. Semula raut muka gadis mandi itu tertuju ke arah sana, kini kerlingan matanya tiba tertuju ke arah tempat persembunyian Choliu Hiang, insaf bahwa jejaknya sudah diketahui oleh orang. Gadis lain bila ketahuan ada orang apalagi laki-laki dewasa sedang mengintip dirinya sedang mandi, tentu menjerit dan lekas-lekas berusaha mengenakan pakaian, tapi gadis ini mengering, lambat-lambat dia malah berdiri dan tegak laksana sekuntum kembang teratai yang baru saja mekar dan menongol dari permukaan air. Muka Choliu Hiang serasa panas malah, sekilas ia melihat kesempurnaan seluruh badan si gadis yang semampai dan montok itu, lekas sekali orang sudah sembunyi dalam libatan kain sarinya yang panjang. Lalu memutar badan ke arah Choliu Hiang, katanya kalem, orang yang mengintip itu memangnya kau belum puas suaranya memang merdu dan halus mengalun, seperti kicauan burung kenari, cuma logat bicaranya kedengaran rada kaku dan seber, seperti gadis gunung yang baru saja belajar bahasa kota. Diam-diam Choliu Hiang menghela nafas dengan tertawa getir, dia lompat turun dari pucu pohon, selama hidupnya, boleh dikata belum pernah dia mengalami keadaan serunyam seperti hari ini. Sungguh ia tidak suka kalau dirinya disangka dan dimaki sebagai pemuda pemogoran yang metuk keranjang, lebih baik tak ia harapkan di dalam keadaan seperti ini dia harus menemui dan berhadapan dengan gadis jelita bagai bida dari ini. Tapi dia tak mungkin lari terpaksa ia keluar dengan mengeraskan kepala. Dari atas ke bawah gadis ini mengamat-amati dirinya, sorot matanya yang semula ditandai kobaran api dalam hatinya, lambat laun seperti berubah menjadi tenang, katanya melompat kepada Choliu Hiang tidak kecil ya, Nyalimu, tidak kau melarikan diri, Choliu Hiang unjuk tawa getir, sahuknya, meskipun Chai Ha tidak sengaja, tapi aku harus menyatakan penyesalan yang luar biasa, jikalau mau lari, masakah tidak memalukan berkilat kerlingan matusi gadis, katanya, jadi kau mengakui salah dan kemari mau terima hukuman? Ya begitulah Choliu Hiang mengiakan. Terunjuk senyuman geli pada sorot matusi gadis, katanya pelan-pelan, kau berani mengakui kesalahan, memang tidak malu kau jadi laki-laki sejati, tapi tahukan kau dosa apa yang telah kau perbuat Choliu Hiang menghela nafas, katanya seharusnya nona pun harus menutup sebelah sini dengan kain panjang itu, melotot lagi metusi gadis, semprotnya kau mengintip aku mandi, memang masih menyalahkan diriku Chai Ha kemari tanpa sengaja, mana aku tahu bahwa di tempat ini ada gadis jelita sedang mandi, kalau kau tahu kalau aku tahu di sini ada seorang gadis secantik nona sedang mandi di sini, tahu pula bila sebelah sini tidak tertutup dengan kain panjang memangnya kau tidak akan datang kemari tukas si gadis. Choliu Hiang tertawa sahutnya, saya umpama kedua kaki ini putus, meski merambat aku pun akan kemari dengan merangkak, jawaban ini seketika membuat si gadis menjublek. Laki-laki keparat, mana ada laki-laki yang punya muka begini tebal, tidak tahan malu dan punya nyali besar? Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir olehnya ada laki-laki yang berani bicara begitu di hadapannya. Hatinya memang dongkol, tapi ia tak kuasa mengumbar amarahnya, ingin tertawa, tapi ia tahan-tahan. Sebaliknya gadis-gadis di sampingnya tertawa cekik ikan geli sambil mendekat mulut. Setelah tertawa baru mereka sadar tidak pantas mereka tertawa. Serempak mereka menarik muka, dan melotot marah, dan peratnya, laki-laki yang bernyali besar, berani kau bicara begituan terhadap cuan putri. Cuan putri panggilan ini sungguh membuat Choliu Hiang menjurah, katanya, sebetulnya Chai Hai tak perlu berkata demikian, tapi sebagai laki-laki sejati apalagi selama hidup aku tidak pernah berbohong, tak nyana di antara bangsa Han kalian ada juga laki-laki yang berani bicara sejujurnya. Aku pernah dengar, di tempat kalian itu orang yang punya nyali bicara terus terang malah sering dipandang rendah dan hina oleh orang lain, diam-diam Choliu Hiang menarik nafas, sudah tentu dia pun tahu bahwa banyak manusia dalam dunia ini yang sering bermuka-muka dan bermulut manis. Yang suka bohong dan mengelabui orang dengan lidahnya yang liai, memang jarang ada orang yang suka menghargai orang yang mau bicara jujur dan terus terang, mereka memang sering dipandang sebagai siaujin orang kecil. Tapi Choliu Hiang hanya tertawa-tawar, katanya, Jadi di tempat tuan putri ini, paling suka menghargai orang yang suka bicara jujur dan terus terangnya, begitulah sahut tuan putri. Kalau demikian seharusnya tuan putri memaafkan kesalahanku yang tak disengaja ini, lama tuan putri ini menatap Choliu Hiang, tiba-tiba terkulung senyum mekar di wajahnya yang cantik kerupawan ini, katanya, mungkin bukan saja aku menjatuhi hukuman kepadamu, malah kupandangkah sebagai tamu agung, tapi ini harus kulihat dulu, kecuali keberanianmu tadi, apakah kau memiliki suatu kepandayan yang lainnya lalu dengan jari tangannya yang halus dan bening, ia membetulkan letak rambutnya, katanya sambil berputar badan, tadi karena kau tidak melarikan diri, sekarang bolehlah kau mengikut padaku di dalam perkemahan yang indah dan menggah ini, tak henti, hentinya terdengar irama musik dan gelak tawa yang riang gembira para busu yang berjaga di luar kemah justru melotot seperti macu elang mengawasi Choliu Hiang. Saat mana tuan putri yang cantik molek ini sudah langsung beranjak ke dalam kemah dan sedang melamaikan tangan padanya. Dengan tersenyuk Choliu Hiang menepuk pundak kedua busu yang garang ini, dengan langkah lenggang konpung ia beranjak masuk. Sejak tadi dalam hati diam-diam ia sudah persiapkan diri, betapapun bahaya yang menunggu dirinya di dalam kemah ini dia tidak akan kaget dibuatnya, di dalam gurun pasir yang kejam dan serba seram ini terhadap apapun yang bakal dihadapinya, dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima segala akibat yang paling buruk. Tapi di dalam kemah ini, sedikitpun ia tidak mendapatkan tanda-tanda sesuatu yang melambangkan keganasan dan mara bahaya, bahwasannya di dalam kemah ini boleh dikata sebagai tempat yang paling aman dan tak mengenal mara bahaya di seluruh dunia. Di luar kemah terbentang tanah rumputan yang menghijau elok dan empuk, di dalam kemah sebaliknya justru dilapisi permadani yang puluhan kali lebih gumpuk dan puluhan kali lebih elok dari sesuatu yang empuk dan elok. Di atas permadani berjajar beberapa meja pendek, di atas meja ini bertumpuk berbagai macam buah-buah, arak dan sayur-mayur yang serba lezat dan nikmat, beberapa orang yang mengenakan pakaian serba mewah perlente sedang riang gembira mengelilingi meja-meja pendek itu, makan dan minum sepuas-puasnya. Yang kelihatan paling riang adalah seorang laki-laki jubah merah yang mengenakan topi kebesaran berkilauan, bermuka lebar cambang bauk lagi, dia duduk di atas kursi pendek yang tepat berada di tengah-tengah, tangan kiri memegang cangkir emas, sementara tangan kanan sedang memeluk pinggang seorang gadis cantik, serunya dengan tertawa riang, silahkan kalian lihat, pipop kongcu tuan putri pipop setelah mandi, bukankah lebih cantik molek sorot matanya berputar dan beralih ke arah choh liuh yang, katanya pula dengan tertawa, tapi putriku yang baik, siapa pula tamu yang kau bawa kemari ini? Ku ingat di sekitar sini sejauh ratusan li, tiada seorang laki-laki yang lebih tampan seperti dia, pipop kongcu unjuk tawa manis, selincah burung walet dia menghampiri ayahnya dan duduk di sampingnya dengan membungkukan badan, dia bebisik-bisik di pinggir telinga ayahnya. Mendengar entah apa yang dikatakan putrinya, laki-laki jubah merah itu manggut-manggut, sorot matanya tetap berputar-putar mengawasi choh liuh yang, memang lomen mukanya mengulung senyum mekar, tapi sorot matanya mengandung wibawa besar yang menundukkan hati orang lain. Dengan tersenyum choh liuh yang balas menatap orang, hatinya ikut riang, terasa olehnya arak di sini cukup wangi, sayur-mayurnya lezat, gadis-gadis di sini pun sama elok dan mungil, orang jubah merah ini kelihatannya pasti bukan orang jahat. Sekonyong-konyong empat batang tombak gantolan tanpa suara menusuk datang dari belakang punggungnya empat batang tombak gantol, dua di atas dan dua di bawah, masing-masing panjangnya dua tombak, bagi busu yang bersenjata tombak gantolan umumnya berkepandaian rendah, tapi bertenaga raksasa, tusukan tombak gantolan inilah sana ular beracun menerjang keluar dari seorangnya. Seorang yang tiga hari tak pernah berkenalan dengan sebutir nasi dan minum setetes air, ingin berkelit dari bokongan keji dan telengas seperti ini boleh dikata tak mungkin terjadi, tragedi mengenaskan dengan banjir darah agaknya bakal terjadi, tapi orang-orang yang duduk berjajar makan minum itu, satu pun tak ada yang melirik ke arah sini. Seolah-olah peduli kejadian apapun, takkan bikin hati mereka tertarik. Hanya biji metu cuan putri pipop saja terbelalak lebar, dengan jelas ia melihat keempat ujung tombak gantolan itu hampir sudah mengenai punggung Choh Liu Hyang, sedikit pun Choh Liu Hyang tidak memberikan reaksi apa-apa, serta merta sorot matanya mengunjuk rasa ngeri, gugup dan menyesal, tubuh yang semampai itu pun bergegas hendak bangkit dan terhuyung. Kering, terdengar benturan senjata keras yang nyaring berkumandang menusuk telinga. Choh Liu Hyang tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming, juga tidak berpaling, tapi entah apa yang terjadi, keempat ujung tombak gantolan itu, tahu-tahu sudah terkempit di bawah ketiaknya. Keempat busu itu sampai terperosok ke depan dan saling bertumbuk, saking kuat geletarannya, tangan mereka tak bisa terangkat lagi. Lima orang yang duduk makan minum di pinggir meja itu baru sekarang bersama angkat kepala mengawasi Choh Liu Hyang, sorot mati mereka menunjukkan rasa keheranan. Sementara laki-laki jubah merah itu sudah bertepuk tangan dan memuji, kepandayan bagus. Memang hebat kepandayanmu. Putriku memang tidak salah pandang, berkata Choh Liu Hyang dengan tawar, tapi Chai He justru salah lihat orang, sungguh Chai He tidak menduga bahwa Choh Liu Hyang seorang yang pandai membokong orang lain, laki-laki jubah merah itu terbahak-bahak, serunya, jangankah salahkan aku, kejadian itu tiada sangkut prautnya dengan aku. Lalu ditariknya tangan Choh Liu Hyang putri Pipop, sambungnya dengan tertawa, putriku inilah yang ingin mencoba kau, katanya asal kau bisa terhindar dari seragapan ini, kau adalah tamu agungnya, Pipop Kong Chu tersenyum manis, selanya, bagaimanapun juga, kau sudah berhasil meluputkan diri, itu terhitungkah sebagai tamu agungku, seorang tamu tidak pantas marah kepada cuan rumah bukan Choh Liu Hyang menghela nafas. Katanya tertawa, memang Chai He tidak patut marah, seorang laki-laki yang duduk di sebelah kiri berwajah pucat, berbaju hijau dan berhidung melengkung seperti paruh burung, tiba-tiba berkata dengan menjengek dingin, saudara hebat benar kepandayanmu entah tokoh sakti dari mana kau Choh Liu Hyang mengelus hidung, sahutnya tertawa, Chai He lo Hyang, tidak lebih hanya seorang kerocotak bernama, oh, laki-laki baju hijau bersuara lesu, badannya kembali rebah, melirik pun tidak kepada Choh Liu Hyang. Memang nama lo Hyang biasa dan tabu, dia merasa tak perlu dirinya ikat hubungan atau berkenalan dengan orang yang tak bernama. Tapi sejak tadi Pipop Kongcu selalu mengawasi Choh Liu Hyang, kembali ia unjuk tawa manis dan berkata, kalau kau sudah diterima sebagai tamu agung di sini, kenapa tidak mau duduk kalau Chai He berdiri, nyali kurada besar, ujar Choh Liu Hyang tertawa. Pipop Kongcu cekikikan, katanya, jikalau tadi kau merasa kaget, bagaimana kalau sekarang ku beri sekedar hiburan lalu dia bersimpuh, seorang gadis sudah mengangsurkan sebuah rebab kepadanya, terus diletakkan di atas kedua pahanya, di mana jari-jarinya bergerak halus gemulai. Seketika mengaluni Rama Harpanan merdu mengasyikan, seperti Dewi Kahyangan sedang menari, laksana mutiara berdering di atas piring kualam. Seluas salam semesta di sekeliling Oase ini tak terdengar suara apapun, kecuali petikan lagu-lagu yang kumandang dari senar-senar rebab. Sejak dinasti Tong, tak sedikit jumlah tokoh ahli seni musik yang suka menggunakan rebab lurus berdiri, kalau dipetik senarnya harus dipeluk di depan dada, lain justru karpipop Kongcu ini memainkan rebabnya, orang justru merebahkan rebabnya di atas kedua lututnya, semula Chowliuh yang tidak mengharap bisa mendengarkan petikan lagu-lagu dari rebab yang mengasyikan ini. Saking asyiknya hampir saja dia kehilangan semangat, lupa lapar, lupa dahaga dan penat, lupa segalanya. Setelah irama rebab berhenti, dia masih terlongong tanpa bergerak. Bagaimana tanya Pipop Kongcu tertawa lebar? Chowliuh yang tersentak sadar oleh pertanyaan ini, katanya menghela nafas, tak nyana di tanah gersangan jauh ini, aku masih sempat mendengar subuhan yang luar biasa, kenapa harus dibuat heran ujar laki-laki jubah merah, seni rebab memang berasal dari sini, terus diajarkan ke tanah bangsaan kalian, oh Chowliuh yang bersuara dalam mulut. Tanya laki-laki jubah merah, pernahkah dengar nama Soh Cipop Chowliuh yang mendadak maju selangkah dan berdiri tegak? Katanya dengan hati bergetar, apakah cuan ini kui je tiong bersinar tajam mati laki-laki jubah merah, serunya sambil mengelus cambang bauknya, akhirnya kau tahu juga siapa aku, sungguh akunya na hari ini seni rebab yang asli kebentur kepada seorang ahli, mari, 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 mari biarku subuh tiga cangkir kepadamu, sekonyong-konyong terdengar seseorang berkau-kauk di luar, ulat busuk. Di mana kau disusul suara bentakan dan caci maki yang riuh rendah, disusul suara jeritan kesakitan dan suara sesuatu yang tercebur ke dalam air. Chowliuh yang tahu pasti ada orang yang dibuang masuk ke dalam air oleh Oh Ti Hoa. Laki-laki baju hijau bermuka pucat penyakitan itu mendadak bangkit, katanya mengerut alis, siapa bernyali besar berani bertingkah di sini, biar kulihat, sungguh maaf, itulah temanku, lekas Chowliuh yang berkata. Dari atas ke bawah dan sebaliknya laki-laki baju hijau ini mengamati dirinya setian lamanya, akhirnya pelan-pelan orang itu duduk kembali di tempatnya. Kui Ji Ong tertawa pula katanya, keledai bagus takkan tercampur dengan kuda jelek, temanmu itu tentunya seorang seniman pula, silahkan mereka masuk saja sebaliknya. Pipop Kong Chu tertawa sambil mendekat mulut, katanya, kelak kau harus beritahu padaku, kenapa orang lain panggil kau ulat busuk walau Oh Ti Hoa sudah melempar dua busu yang berpakaian lengkap itu ke dalam air, serta menghajar tiga orang lain sampai mati biru hidung keluar kecap, tapi hatinya masih merasa penasaran. Dia merasa kali ini Chowliuh yang terlalu tidak setia kawan. Seorang diri dia makan minum di sini, orang lain sebaliknya harus berjuang mengadu nasib, kuatir bagi keselamatannya lagi. Setelah beberapa cangkir arak masuk ke dalam perutnya, terhitung terlampia serasa dongkolnya, terutama dihadapi gadis cantik rupawan yang meladeni dirinya minum arak ini, begitu elok dan mungil sehingga dia merasa terlalu kasar bila mengumbar marah di sini. Sekarang Chowliuh yang sudah tahu, orang-orang macam apa saja yang duduk berkerungun makan minum di sini, kelima orang ini adalah tokoh-tokoh yang cukup tenar dan dijunjung tinggi tingkatnya di kalangan Kang Ou. Tiga orang yang duduk di sebelah kiri, kiranya adalah dua bersaudara dari keluarga Go Yeu Hang Kiam yang kenamaan, seorang lagi adalah Begal Tunggal yang menggoyahkan daerah dua sungai Gede Suiculin C adanya. Laki-laki baju hijau yang pucat pasi itu, namanya lebih tenar dan tingkatannya lebih tinggi, dia bukan lain adalah set jiu buce yang tangan gagah tak kenal kasihan toh hoan yang terkenal kejam dan suka membuat pusing kepala kawan-kawan dari aliran putih dan hitam. Rekor orang ini dalam membunuh, konon jarang ada bandingannya, orang lain pandang dirinya laksana ular dan kalah jengking, dia sendiri merasa bangga dan tongah. Tapi setelah mengenal orang ini, mau tidak mau berkerut alis Chowliuh yang cuma seorang lagi yang duduk di samping toh hoan bernama Ong Tiong, mukanya seperti berpenyakitan, tak punya semangat selalu lesu dan ngantuk, juga kelihatannya raut mukanya takkan mengejutkan orang, namanya pun tak begitu terkenal. Tapi Chowliuh yang justru merasa pandangannya rada lain terhadap orang ini. Setelah satu persatu perkenalkan beberapa orang ini, Kui Jeong angkat cangkir dan katanya pula, Si Ong tiada hobi apa-apa, selama hidupku cuma suka menjamu tamu, kelima orang ini adalah tamu agungku yang kuundang dari tempat jauh. Tentunya kalian bertiga pernah mendengar ketenaran nama mereka, Oh Tih Hoa tertawa besar, katanya, ketenaran nama-nama saudara-saudara ini, memang sudah lama ku dengar, silahkan ku sebuh secangkir kepada kalian, bahwasannya sedikitpun ia tidak kagum dan belum pernah mendengar nama mereka, tak lain dia hanya cari kesempatan untuk minum lebih banyak. Kui Jeong mengawasi Kipin Jan, katanya, sekarang hanya nama besar saudara saja yang belum ku ketahui, ki jawaban Kipin Jan cekak awas, kepala pun tak terangkat. Namamu tanya Kui Jeong pula. Kali ini Kipin Jan sepatah kata pun tak menjawab, cuma dengan jari tangannya ia menulis dua huruf di tengah udara, seperti orang main selapan saja, siapapun tak ada yang melihat jelas apa yang dia tulis. Selah Oh Tih Hoa, kepandainya yang utama memang tutup mulut tak bicara, berkilat metu Kui Jeong, tanyanya, lalu Tuan segera dengan tertawa ia menambahkan, selama hidup siya Ong paling senang berkenalan dengan orang-orang yang berkepandain tinggi dalam ilmu silat, tadi temanmu ini sudah mendemontrasikan kepandainya, jikalau Tuan punya minat supaya metu siya Ong terbuka, sungguh siya Ong teramat girang, Cai Hai sudah kenyang minum arak Ong ya, adalah pantas kalau ku tunjukkan permainan untuk menghibur Ong ya. Cuma sayang kecuali minum arak, Cai Hai hanya punya tenaga kasaran belaka, semakin girang Kui Jeong, serunya bertepuk, bagus, bagus kiranya Tuan seorang yang punya tenaga raksasa, lalu tapak tangannya bertepuk beberapa kali, dari belakang kemas segera muncul keluar seorang laki-laki besar berkepala gundul, telanjang badan bagian atasnya dan bercelana pendek ketat yang dihiasi selaman benang emas. Selama hidup tak sedikit Oh Ti Ho Ap pernah melihat laki-laki yang bertubuh tinggi kekar, dia sendiri pun berperawakan besar, tapi dibanding dengan laki-laki itu, dirinya seperti anak kecil. Kecuali patung tembagia di dalam kuil, atau raksasa dalam dongeng bergambar yang membendung banjir, sungguh tak pernah terpikir olehnya, dalam dunia ini ada laki-laki raksasa seperti ini gedenya. Kui Ji Ong tertawa, ia memperkenalkan, inilah laki-laki kasar dari negeri kami Gunial, bawan hanya-hanya tenaga kerbau yang kasaran, kuharap kasuka menaruh belas kasehan, memberi kelonggaran kepadanya, mengawasi sekujur badan laki-laki raksasa yang bernama Gunial dengan daging ototnya yang meringkel keras seperti dibuat dari besi baja ini, diam-diam dingin bulu kuduk Oh Ti Ho A, katanya keras, apa Ong ya ingin supaya aku adu tenaga dengan diakui Ji Ong Manggut sambil tersenyum, lalu bicara beberapa patah dengan bahasa negeri mereka kepada Gunial, laki-laki raksasa ini lantas unjuk seringai lebar kepada Oh Ti Ho A dengan langkah berat, lekas dia datang menghampiri. Oh Ti Ho A menghela nafas, katanya kepada Choh Liu yang, tahu begini, lebih baik aku tidak minum arak saja, belum habis ya bicara tapak tangan laki-laki raksasa segede kipas itu, sudah terjulur kepadanya. Tak tahan geli tohoan tertingkal-tingkal di pingkiran sana. Setiap kali melihat orang lain dihajar dan tersiksa, dia mati senang dan terbuka hatinya, lain koleksi kekzusi lain hadirin pun jadi ketarik. Cuma kipinjan sejak tadi sibuk gegare sidangan di hadapannya. Kero makannya cukup sopan, kalem dan lahap, tapi sejak duduk tadi sampai sekarang mulutnya belum berhenti bekerja. Tampak seperti burung elang menggondol anak ayam saja, laki-laki raksasa ini menarik Oh Ti Ho A dari tempat duduknya, tangan kiri Oh Ti Ho A masih sibuk menuang arak ke dalam mulutnya, mulut menggumam, kalau kalian ingin aku konyol, biarlah aku menarik kembali modalku sekalian. Tak kala itu Daniel sudah menurunkan badannya, kedua tapak tangan orang segede kipas itu pegangi kedua pundaknya terus menekan ke bawah. Orang lain mengira seumpama tulang-tulang Oh Ti Ho A tidak tertekan sampai remuk, paling tidak badannya bakal digencet menjadi pendek, maka terdengarlah belang di susu suara gaduh gedorakan dan beluk, itulah suara seseorang yang terbanting roboh di atas tanah. Suara gaduh adalah pecah belah dan meja yang tertindih hancur berantakan. Tapi yang roboh bukan Oh Ti Ho A tapi sebaliknya laki-laki raksasa itu sendiri. Ternyata waktu orang kerahkan tenaga menindih ke bawah, tahu-tahu ia menekan tempat kosong, badan Oh Ti Ho A selicim belut selincah kerah, tahu-tahu membelesat ke belakang badan orang, sekali dorong seperti tangannya hanya menempel punggung orang saja, laki-laki raksasa seberat, tiga ratusan kati ini kontan terjungkal roboh terjerembat, sampai cangkir di atas meja di depan Kui Ji Ong mencelat jatuh. Sudah tentu bukan Oh Ti Ho A yang berhasil mendorong roboh lawannya, adalah tenaga laki-laki raksasa ini sendiri yang merobohkan diri sendiri, tidak lebih Oh Ti Ho A hanya sedikit mendorong saja. Penggunaan tenaga secara tepat dan kebetulan, dinamakan suli yang poa jian ki, empat tahil punahkan tenaga ribuan kati, kalau dikatakan memang amat gampang, tapi dalam pelaksanaannya justru tidak boleh berlaku lambat-lambat atau wayal, penggunaan tenaga pun harus pas-pasan dan telak lagi, demikian juga waktunya harus tepat dan persis. Maklum bila Oh Ti Ho A menyingkir terlalu cepat, kekuatan si raksasa tidak akan menindih ke bawah, Oh Ti Ho A pun takkan berhasil mendorongnya roboh dari belakang. Sebaliknya kalau Oh Ti Ho A sedikit terlambat menyingkir, selamanya jangan harap dia akan bisa kelayapan dengan jalan kaki, apakah dia masih bisa merangkak? Itu tergantung nasibnya sendiri. Mendolong Kui Je Ong, menarik putrinya dia bertanya berbisik, apakah itu pun kepandaian asli Pipop Kongcu tertawa berseri sahutnya, tipu yang bisa bikin genia roboh, mana bisa bukan kepandaian asli Kui Je Ong segera tepuk tangan sambil tertawa ngakak serunya, pahlawan, sungguh perkasa. Biar si Ong suguh secawan kepadamu, secawan seru Oh Ti Ho A menyeringai. Masa tidak patut mendapat tiga cawan dengan langkah gontai ia datang menghampiri, sedikit pun tidak disadarinya bahwa laki-laki raksasa tadi sudah merangkak berdiri, orang sudah memburu tiba di belakangnya, baru saja Oh Ti Ho A menerima secawan arak dari tangan Kui Je Ong sekali cengkaram gania sudah pegang ikat pinggangnya seluruh badannya ia jinjing gemandul di tengah udara. Metuk Kui Je Ong mendelik lempang, teriaknya, arak itu amat bagus anugerah um ya, kau banting hancur badanku tidak menjadi soal jangan sekali-kali kau bikin arak ini tumpah lo dengan pengah kesenangan, laki-laki raksasa menjinjing badannya tinggi-tinggi sambil berjalan putar dua lingkaran, bukan saja dia tidak tergesa-gesa, coh liuh yang kiping yang kelihatan adem ayem bersinar biji mati sanjiyubu ceng tong hoan katanya sambil menghela nafas, banting. Banting yang keras, sampai hancur lebur tak menjadi soal bukan saja hobi membunuh manusia sudah menjadi watak orang ini, melihat orang membunuh jiwa orang lain pun, dianggapnya sebagai tontonan yang menarik. Setiba di hadapan kui jeong, laki-laki raksasa tiba-tiba menggembur laksana singa mengaum badan oh tihoa diangkat lebih tinggi sedikit terus dibanting sekenanya ke arah tanah di depannya, lekas kui jeong menutup kedua kuping setah pejamkan mata, jeritnya ringan sedikit. Jangan sampai menakutkan hatiku, di akhirah seumpama oh tihoa kali ini tidak dibanting sampai hancur lebur, tulang-tulang badannya pastilah protol, seluruhnya mungkin pula batok kepalanya pun remuk. Maka terdengar pula sekali jeritan keras di susul suara gede bukan yang menggetarkan bumi. Batok kepala oh tihoa bukan saja masih tumbuh segar bugar di atas lehernya, tulang-tulang tubuh pun tidak protol, orang berdiri tegak di tempatnya tetap utuh dan tersenyum senang, arak dalam cawan dipegangi sejak tadi setetes pun tiada yang tercecer keluar. Sebaliknya laki-laki raksasa itu kembali roboh dan rebah tengkurap, bergerak pun tak bisa lagi. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Oh tihoa melirik pun tidak kepada orang, katanya berseritawa, secawan arak ini, sekarang barulah bisa kuirup dengan nikmatnya cawan diangkat arak pun ditenggak sekali jadi lalu katanya menghela nafas, memang arak bagus, sayang terlalu sedikit. Dengan match mendelik kui jeong berkata berbiasa, apakah yang terjadi? Apakah kesatria ini bisa main selapan ini? Bukan selapan, ini pun kepandayan sejati, sahup pipop kongcu. Kepandayan apakah itu tadi waktu genial kerahkan tenaga hendak membanting, kesatria ini lantas mengoprol di pergelangan tangannya, kekuatannya seketika sirna tak berbekas, dengan ringan kesatria ini lantas melompat turun, melejit ke belakangnya cuma sedikit sorong ker, turun tangan kesatria ini memang teramat cepat dan mengejutkan oleh karena itu orang lain. Hakikatnya tidak melihat jelas kerah bagaimana genial kena direbohkan oleh dia, tutur katanya lincah henteng, cepat dan menarik, bukan saja coh liuh yang, ki pinjan sedang sama memperhatikan dia, oh tihoa pun datang menghampiri katanya sambil menghormat. Terima kasih akan pujian cuan putri, tajam benar pandangan metu cuan putri Kui Ji Ong menarik tangan pipop. Kongcu, serunya tertawa besar, kalau kau sudah melihat kehebatannya, kenapa tidak kau hatur secangkir arak kepadanya, pipop kongcu tersenyum dengan menggigit bibir, segera ia menuang secangkir arak terus diangsurkan ke depan oh tihoa, hampir saja mulut oh tihoa tak bisa terkatuk saking kesenangan, serunya, cuan putri memberi arak jangan kata cuma secangkir, umpama segentong pun, sekaligus akan kuhabiskan, baru saja ia ulur tangan hendak menerima cangkir arak itu, sekonyong-konyong seseorang menjengek dingin, arak secangkir itu cahnya pun ingin meminumnya, di tengah suara ucapannya, seseorang melangkah maju pelan-pelan, ternyata set jubu ceng tohoan itu. Oh tihoa awasi orang, katanya tertawa, jikalau kau ingin minum arak, di sana masih banyak, tohoan menyeringai sinis, katanya, arak yang ingin cahih minum adalah secangkir itu saja, oh tihoa tertegun, katanya, apakah secangkir arak itu terlalu wangi benar, arak yang dituang oleh jari-jari tuan putri sudah tentu amat wangi, sesaat lamanya oh tihoa mengamat-amati muka orang katanya geli, aku paham sudah, kau bukan ingin minum arak, tujuanmu ingin mencari gara-gara dengan orang lain, tohoan mengawasinya dengan menyeringai dian, orang tidak mengiakan juga tiak mungkir. Kalau kami berdua sama-sama ingin minum secangkir arak ini, bagaimana menurut kau ji kalau kau bisa membuatku tersengkelit jatuh, bukan saja aku tidak akan minum arak itu, malah aku berlutut dan memanggilmu cocong kakek moyang tiga kali. Kalau sebaliknya, kau harus memanggil kakek tiga kali oh tihoa menarik nafas, katanya seperti menggumam, kenapa orang lain minum arak dengan ongkang-ongkang? Aku ingin minum harus dirintangi dan mendapat kesukaran malah. Baiklah. Boleh kami coba-coba cuma, orang segede dan setua kau ini, kalau sampai memanggilku cocong, aku jadi rikuh dan risih suasana dalam perkemahan itu sontak menjadi tegang, sudah tentu jauh lebih tegang dari keadaan pertandingan oh tihoa melawan ganial tadi, karena semua hadirin tahu di tengah-tengah kedua alis tohoan sudah diliputi hawa hitam, napsu membunuh sudah menghayati hatinya. Semua hadirin tahu, pertandingan kali ini bukan adu kekuatan main-main saja, tapi adu kekuatan dengan pertaruhan jiwa. Dengan berbisik berkata kipinjan kepada coh liuh yang, sudah lama ku dengar set jiu buce yang tohoan ini terlalu kejam dan bertangan gapah, wataknya pun terlalu licik dan telengas, lebih baikkah sedikit memberi bantuan kepada oh tihoa, tak apa-apa, sahut coh liuh yang. Setan arak ini belakangan memang sedang tenggelam dalam gentong arak, tapi kepandainya tidak pernah dilelahikan, tampak tohoan berdiri sambil menggendong kedua tangan, tegak berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tapi seperti menantang, raut mukanya membesi hijau, matanya menyorotkan sinar hijau berkilauan menata poh tihoa, jengeknya dingin, biar aku berdiri di sini tanpa bergerak, masakan cuan tak berani kemari oh tihoa cengar-cengir, ujarnya, kau ingin care bagaimana aku menyengkelit kau? Kau ingin terjengkang ke depan? Atau terlentang ke belakang? Umpama kau mampu bikin badanku terbungkuk sedikit saja, anggap saja kau yang menang, masa kau tak membalas ingin kuliat mampukah kau menjegalku roboh? Bukan maksudku menjegalku, baik, begitu saja dengan kalem selangkah demi selangkah ia maju menghampiri. Ye Uliong Kiam bersaudara dari keluarga Gau, Sutow Liu Che dan lain-lain sama mengunjuk belas kasihan dan sayang, mereka seperti berpendapat begitu oh tihoa maju menghampiri, jiwanya bakal tamat dikerjai oleh Tohoan, hanya Ong Tiong saja tetap bersikap acuh-ta'acuh dan tak bersemangat. Membuka mata pun rasanya malas. Sembari menghampiri, mulut oh tihoa mengerutu, awak sendiri tak bergerak terserah lawan menjegalnya sampai roboh sesuka orang, begini menguntungkan, sungguh jarang kutemui dalam dunia ini, agaknya arak ini jelas bakal jadi milikku. Setelah lengan baju dicincang, tangannya segera terulur merabat pundak tohoan, gaya dan kelakuannya ini mirip benar dengan ganial waktu menekan dirinya tadi, cuma badannya tidak segede ganial, kedua tangan tidak mampu menindih ke bawah, terpaksa hanya mendorong ke belakang, dengan kedua tangan mendorong ke depan berarti dadanya terbuka lebar. Tiba-tiba ujung mulut tohoan menyeringai sadis, katanya, locu tak bergerak biar kau dorong, mana ada urusan begitu sepele dan menguntungkan dalam dunia ini, bukankah kau sedang ber, waktu melontarkan kata-kata pertama, tangan kanannya tahu-tahu sudah terulur ke depan segesit tular sanca, langsung menjojoh kepada oh tihoa yang terbuka lebar, di tengah cahaya pelita yang terang-benderang, semua orang melihat jelas jari-jari tangannya berkilauan hitam. Ternyata kelima jarinya masing-masing mengenakan lima buah cincin hitam yang mengkilap, dilihat dari cahaya hitam mengkilap yang jelek itu, terang cincin-cincin baja itu telah dilumuri racun yang teramat jahat dan membunuh jiwa orang seketika. Caranya turun tangan ternyata amat cepat dan keji, bukan saja dada oh tihoa terbuka lebar, malah seluruh badannya seolah-olah berada di dalam pelukan orang, mandah dihajar orang tanpa bisa berbuat apa-apa. Pengalaman tempur Ye Uliong Kiam, Suto Uliu Che sebagai tokoh-tokoh bulim cukup luas kini mereka berpendapat oh tihoa sekali-kali takkan selamat lagi jiwanya. Chowliu Hiang sendiri pun tak urung menjerit, awas tangannya, dalam sekejap itulah, tampak kedua tangan oh tihoa yang memegang kedua pundak tohoan, secepat kilat tiba-tiba menepuk ke tengah, pelak seperti menepuk lalat terbang tangan tohoan mirip lalat itu, dengan telak pergelangan tangannya tergencet kencang oleh tapak tangan oh tihoa, sedikit pun tak mampu bergeming. Mulut tohoan sendiri sedang berkata bukankah sedang berdan belum lagi sempat mengucapkan kata-kata mimpi, maka terdengarlah suara kerak yang keras, pergelangan tangannya tahu-tahu sudah tergencet kremuk dan putus. Selincak capung badan oh tihoa tahu-tahu sudah melayang mundur, katanya tertawa, ku kira tangannya ini sudah terlalu letih kebanyakan membunuh orang, biarlah dia istirahat selamanya saja, tohoan kertak gigi, sedikit pun tak mengeluarkan keluhan, tapi mukanya pucat lesi, badannya terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh semaput. Semua hadirin dalam perkemahan tiada seorang pun yang tak kaget dan melongo heran, baru sekarang mereka tahu bahwa ilmu silat oh tihoa ternyata teramat tinggi, tiada seorang pun yang melihat jelas barusan kera bagaimana orang bertindak, dua bersaudara dari keluarga gong memang melihat tangannya bergerak, tapi mereka tidak bisa membedakan ilmu apa dan dari aliran mana kepandayan orang, begitu telak dan hebat lagi. Ong Tiong yang sejak tadi bermalas-malasan tapi kini tiba-tiba menggeliat terus bangun berdiri, serunya dengan metel, terbuka lebar, jurus tiap siang hui yang bagus sekali, apakah cuan ini hoa ou tiap kupu kembang yang 10 tahun lalu terkenal bersama si maling kamprim coh liuh yang dengan julukan siau siang tuh hiap itu? Sekilas oh tihoa melengak, Sesaat ia tatap muka orang, katanya tertawa, kupu-kupu kembang itu sudah tenggelam dalam gentong arak selama 10 tahun, ternyata cuan masih tetap mengenalnya, kata-kata ini sekaligus sebagai jawaban pula, keruan go ke hengte dan sutau liuh c sama terbelalak dan menciut hatinya. Sebaliknya Ong Tiong menghela nafas, katanya tertawa kecut, Oh tihoa. Hoa ou tiap, sejak tadi seharusnya Cahyai sudah mengenali kau, tapi sampai detik ini aku sebaliknya belum kenal siapakah sebetulnya kau ini Ong Tiong mandah tertawa-tawa, kelihatannya tertawa sedih dan pilu, katanya, Nama rendahku tak perlu ku sebut-sebut, cuma, kini matanya menatap kepada Cahliuh yang, katanya lebih lanjut, kalau Cahliuh ini adalah si maling kamprim yang menggetarkan dunia itu, Cahyai sungguh punya mata, tak tahu gunung taisan di depan mata, hadirin kembali ribut dan bergetar sanu berinya lebih kaget dari tadi. Cahliuh yang cuma tersenyum awas saja, katanya, apakah yang berada di samping kupu kembang, selalu pasti Cahliuh yang si maling kamprim itu bercahaya sorot metong tiong, katanya, meskipun pengetahuan Cahyai amat cetek, tetapi aku tahu belibis dan kupu sebagai sepasang sayap pembantu, bau kembang harum memenuhi dunia. Dulu di samping kiri Cahliuh yang ada Hwe Iyan Kipingan, sebelah kanan ada Jeriapoh Tiho Amalang melintang Hina Kelana, mendadak ia tertawa lebar dan mengganti pembicaraannya, tapi ucapan Cahwan memang tidak salah, ketiga orang ini kini sudah berpisah menuju arahnya masing-masing, sudah tentu belum tentu Cahliuh yang adanya, demikian pula Cahwan yang ini belum tentu Kian Sian Sing Kipingian adanya, tak kira Cahwan amat apal dan tahu benar tentang seluk-beluk mereka bertiga, apakah Cahwan kenal satu di antara ketiga orang itu tanya Cahliuh yang, Ong Tiong menghela nafas, katanya tertawa getir, bajingan Kang Ong seperti aku mana ada rejeki bisa bertemu dengan naga dan burung hang, selama ini biji matuk Kui Je Ong berputar dari satu ke muka orang yang lain, Kupingnya pun dengan seksama mendengar percakapan mereka, kini mendadak ia bergelak tertawa, serunya, perduli siapa sebetulnya tuan-tuan ini, kepandaian kalian sudah Si Ong saksikan dan memang mengegumkan, hari ini Si Ong bisa berkumpul sama Cahwan sekalian di sini, mari Si Ong keringkan dulu tiga cangkir sebagai selamat datang, Oh Ti Hoa tertawa, ujarnya, tapi arak pemberian Cahwan putri, Cai He harus menenggaknya dulu baru merasa lega, Pipop Kongku tertawa lebar, belum lagi ia bicara, tiba, tiba terlihat seorang busu berseragam lengkap buru-buru berlari masuk langsung ke samping Kui Je Ong dan menunduk berbisek beberapa patah kata. Bukan saja sikap busu ini tergopoh-gopoh, malah tata krama menghadapi Junjungan pun sudah dilupakan sama sekali, setelah mendengar laporan busu ini, tampak woman muka Kui Je Ong berubah. Kiping yang batuk-batuk kering, mendadak ia berdiri sambil berkata, Cai He beramai dalam perjalanan yang meletihkan beberapa hari daging dan arak sudah masuk perut, matapun sudah terbuka lagi, entah Sudikah Hong yang meminjamkan tempat istirahat, supaya kami bertiga sempat tidur melepaskan lelah Kui Je Ong kembali ke mimik semula, katanya tertawa, sudah tentu boleh, umpama kalian bertiga hendak segera berangkat, Si Ong akan berusaha menahan kalian tinggal beberapa lama di sini, bukan saja tawanya tawa paksaan, suaranya pun gemetar dan maksud kata-katanya mengandung arti yang mendalam. Dalam perkemahan lainnya yang tak kalah megahnya, Oh Ti Hoa sendang memegangi sebuah cangkir arak, kaki tangannya terjulur rebah di atas kulit binatang yang ngempuk, katanya setelah menghela nafas panjang, urusan dunia ini memang amat aneh, kemarin malam seperti anjing meringkel di dalam galian pasir yang dingin dan lembab, malam ini kami sudah menjadi malaikat, Kipingan menanggapi dengan dingin, kau kira tempat ini amat nyaman, kau bisa menemukan tempat yang lebih nyaman dari ini, aku kagum kepadamu, dalam pandanganku bukan saja tempat ini tidak nyaman, malah diliputi kesulitan, Oh Ti Hoa bergegas bangun, katanya mendulik, ada kesulitan apa katakan dulu, kenapa Kui Ji Ong tak berada di negeri sendiri? Hidup senang foya-foya di dalam istananya, malah membawa sedemikian banyak penyikutnya menyepi di tempat belukar yang hanya seluas beberapa li ini Oh Ti Hoa melongosahuknya, mungkin orang keluar bertamasa, sebagai raja dari suatu negeri, tindak tanduknya malah boleh sebarangan Oh Ti Hoa mengelus sidung, katanya, saya umpama dalam hal ini ada sesuatu yang tidak beres, apapunlah hubungannya dengan kita aku tanya kau lagi, walau Kui Ji Ong sebuah negeri kecil yang terpencil, tapi sebagai seorang raja yang berkuasa, kedudukannya tinggi dan agung, sebaliknya Kui Ji Ong ini suka bergaul dengan kaum perselatan yang kasar, kenapa benar memang suatu hal? Yang aneh dengan berbagai care dan usaha dia mengambil kawanan perselatan dari tempat-tempat yang jauh malah tidak peduli asal lusul dan tingkat kedudukan mereka, peduli mereka dari golongan hitam atau aliran putih cukup asal berilmu tinggi, sebetulnya apa tujuannya? Apapunlah yang dia inginkan dari orang-orang itu hal ini gampang dimengerti selacoh liuh yang Kui Ji Ong yang satu ini, terang dalam pelarian, kesulitannya bukan mustahil hanya kaum perselatan saja yang mampu mengatasi, dia suka menerima kita tujuannya supaya kita suka bantu dia seru Oh Ti Hoa. Memangnya kenapa pula, kulihat dia orang baik-baik tidak gagah-gagahan main gila sebagai Raja Agung, dia menghadapi kesulitan kita lantas membantunya, tiada halangan bukan agaknya kau memang seorang satria yang suka menolong kesulitan orang lain, sayang kita sendiri sekarang tidak sempat mengurus persoalan sendiri, mana ada tenaga bantu orang lain, tapi memangnya kita gegares makanan orang secara gratis saja kau jangan lupa, Cio Koan Im pun pernah menyuguh sewajan daging lebus kepada kita, menyinggung Cio Koan Im, selera minum Oh Ti Hoa seketika lenyap, badannya menjadi panas dingin, setelah melongo sekian lamanya tak tahan ia berkata pula, menurut pendapatmu bagaimana harus bertindak kita istirahat satu jam saja terus berangkat, sebelum pergi sudah tentu harus isi air dan arak sepenuhnya, ku kira para busu dari Tiong Toh itu pun takkan bisa menghalangi kita. Bocah keparat naki Oh Ti Hoa, orang pandangkah sebagai tamu agung, kau malah hendak jadi maling kecil. Maling kecil yang hidup, ku kira lebih baik dari tamu agung yang konyol, terpancing pula mulut Oh Ti Hoa, kembali ia melongo sekian lama baru menghela nafas, katanya, kalau berdebat aku selalu kalah, memang kita kemari bukan ingin menjadi tamu agung mereka, tapi kita tidak boleh pergi begini saja, selah Chow Liu Hiang tiba-tiba. Seketika Oh Ti Hoa berjingkrak kegirangan sambil bersorak, Ki Pinjan malah mengerut kening, kenapa tanyanya? Kita hendak cari Chow Koan Im, terpaksa disinilah pangkalan kita sementara, biasanya Chow Liu Huang tidak sembarangan bicara, maka kata-katanya ini seketika membuat Rona Muka Ki Pinjan berubah. Oh Ti Hoa sebaliknya tertawa semakin riang. Teriaknya tertahan. Apakah Chow Koan Im juga berada di sini? Dia sendiri memang tiada, tapi anak buahnya, jelas tentu sudah menyelundup kemari, dari mana kau bisa tahu? Tahukah kalian kemana sebetulnya pengkoh Chit Hoa hendak mengantar kiloh Cising itu? Apakah hendak diantar kemari? Tidak salah dari mana kau bisa tahu? Tanya Ki Pinjan. Tadi waktu Busu berseragam lari masuk memberi laporan memang suaranya lirih, tapi aku dapat dengar dia mengatakan beberapa patah kata. Apa yang dia katakan tanya Ki Pinjan pula? Meski dia bicara dengan bahasa negeri Kui J, tapi waktu menyebut nama seseorang menggunakan bahasa Han, yang dia katakan ternyata adalah pengnet hau, Chow Koan Im, Kiloh Cising, setelah mendengar laporan berubah merumen buka Kui J, oleh karena itu Chow Liu Hi yang melanjutkan penuturannya, kupikir Kiloh Cising tentu ada sangkut paut yang amat rap dengan Kui J, Musuh Kui J bukan mustahil adalah Chow Koan Im pula, Oh Ti Hoa menepuk paha serunya, bagus sekali. Jikalau dia pun lawan Chow Koan Im, kita bantu kesulitannya, berarti bantu kesulitan sendiri, sekali tepak dua lalat, bukan kahamat menguntungkan. Apalagi dengan tinggal di sini, gerak-gerak kita jauh lebih leluasa, bukan saja bekerja sambil menunggu kesempatan dan menghimpun tenaga, menunggu kedatangan Chow Koan Im saja dalam jangka waktu itu kita tak perlu susah-susah pikirkan makan dan minum. Ki Ping yang menekpekur sekian lama, katanya pelan-pelan, bila Chow Koan Im benar-benar bermusuhan dengan Kui J, Ong sudah terang di akhirim anak buahnya menyelundup ke tempat ini, tapi jelas tidak mungkin adalah dua saudara dari keluarga Go dan Sutow Liu Che dan lain-lain. Kenapa kau berkesimpulan demikian tanya Oh Ti Ho A. Karena orang luar selalu mendapat perhatian penuh, tapi em usuh dalam selimut sudah diketahui, apalagi Sutow Liu Che dan lain-lain adalah orang-orang undangan Ku Ji Ong dari Tiong Goan di antara mereka hanya Ong Tiong yang rada mencurigakan. Ki Ping Jan utarakan pendapatnya. Benar. Kulihat Ong Tiong bukan nama aslinya, Tim Brung Oh Ti Ho A. Bukan saja tindak tanduk orang ini rada tersembunyi ilmu silatnya pun disembunyikan, tiada yang tahu sampai di mana tingkat kepandainya begitu rapat dan menyembunyikan asal sendiri, tentu mempunyai tujuan yang tersembunyi pula. Chow Liu Che yang tertawa pula, katanya, menurut pendapatku, di antara mereka orang inikah yang berkepandainan paling tinggi masakan rekaanku meleset? Tanya Ki Ping Jan. Kukira bukan dia siapa maksudmu Pipop Kong Cuk kembali Oh Ti Ho A tepuk pahanya, serunya, benar jikalau dia tidak pandai men silat tak mungkin mempunyai pandangan begitu tajam, malah dia lebih tersembunyi dan tidak menunjukkan tanda-tanda dirinya daripada Ong Tiang, lahirnya kelihatan sebagai gadis lemah, jikalau wekangnya tidak mempunyai latihan yang sudah mendalam mana mungkin dia bisa kendalikan hawa murninya sampai tak terasa oleh orang luar menatap langit-langit perkemahan, tiba-tiba Oh Ti Ho A tertawa, gumamnya, suon dari suatu kerajaan kecil di luar perbatasan, ternyata seorang tokoh silat yang tersembunyi sungguh suatu hal yang menarik, sungguh menarik sekali tenggak ia habiskan araknya. Sekonyong-konyong terdengar seseorang batuk-batuk kering di luar kemah, dengan tertawa seseorang berkata, Apa kalian belum tidur? Cai Hai sengaja datang bertandang, yang datang ternyata adalah Ceng Tian Kian Hekbo Ceng Tian tertua dari Go Si Siang Hiap yang terkenal di kalangan Kang Ho dengan 64 jurus Yahang Piam Hoat. Dengan tertawa-tertawa lebar berulang kali orang memohon maaf akan kedatangannya yang mengganggu, Cohliu Yang bertiga tak habis heran dan tak tahu maksud kedatangan orang, maka berkatalah ahli pedang yang kenamaan ini dengan tertawa, tentang kedatangan Cai Hekbo, tentunya kalian bertiga takkan pernah menduganya, terus terang, kami memang sedang menebak-nebak, sahut Oh Ti Ho A. Sebetulnya Cai Hekbo pun mendapat pesan orang lain untuk datang kemari kata Go Ceng Tian tertawa. Mendapat pesan orang lain siapa yang suruh kau kemari untuk keperluan apa tanya Oh Ti Ho A. Sengaja Go Ceng Tian tertawa penuh arti, katanya, mendapat pesan Kui Je Ong, untuk melamar kepada kalian bertiga, apa melamar teriak di pinjan melongot, hampir ia tak percaya akan pendengarankuinya. Oh Ti Ho A. malah terpingkal-pingkal sambil memeluk perut, serunya, Ong Ya yang satu ini memang jenaka sekali, memangnya dia ingin supaya kami bertiga menjadi menantunya. lamaran ini sudah tentu hanya ditujukan seorang di antara kalian bertiga, malah ini pun bukan maksud Ong Ya sendiri, adalah setelah sekali beradu pandang, Cuan Putri lantas jatuh hati, dan taksir kepadanya, mendengar kata-kata ini, Ki Pinjan segera menyingkir duduk ke pinggir, dia tahu Cuan Putri itu terang takkan penujui dirinya, Oh Ti Ho A sebaliknya mulai tegang urat syarafnya. lahirnya Chow Liu Hi yang tetap bersikap tenang dan adem ayem, sorot matanya malah bercahaya, tapi hatinya pun berdebar tegang, dari samping Ki Pinjan saksikan sikap lucu kedua temannya ini, dalam harinya ia tertawa geli. Episode Iii, Rahasia Chow Kuan In